Partai Nasional Demokrat atau NASDEM menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas dan Rapat Konsolidasi Pemenangan Pilkada di Jakarta. Rakernas dan Rapat Konsolidasi ini dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Selain Ketua Umum NASDEM Surya Paloh dan Pengurus Teras NASDEM, rapat ini juga dihadiri sejumlahan menteri dan pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Di hadapan ratusan kader NASDEM, Presiden meminta para calon kepala daerah dari partai NASDEM untuk memiliki ideologi sebagai seorang pemimpin. Presiden yakin dari seluruh calon kepala daerah menjadikan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut, namun yang membedakan adalah penerapan ideologi Pancasila yang diakini itu. Di antaranya penjabaran Pancasila melalui restorasi Indonesia yang dianut partai NASDEM. Saya ingin menyampaikan satu, bahwa seorang pemimpin baik di tingkat kota, di tingkat kabupaten, di tingkat gubernur, di tingkat provinsi, dan di tingkat nasional, memimpin itu harus punya ideologi, harus ada ideologinya. Tanpa itu, kita tidak akan mempunyai arah, tidak akan mempunyai sebuah panduan. Untuk pilkada serentak yang rencananya digelar Desember mendatang, diketahui partai NASDEM ikut ambil bagian pada pilkada langsung di 255 kabupaten atau kota dari 269 kota atau kabupaten yang mengikuti pilkada serentak. Dari Jakarta, Eko Yulianto melaporkan.